Halo Sobat Youtube, selamat datang kembali di channel Arwen Punya Cerita Tempatnya cerbung romantik Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya Halo Sobat Youtube, dengan Arwen JTB disini Aku adalah seorang autor yang suka menulis cerita, terutama novel Beberapa cerita aku sudah dicetak menjadi buku Dan sebagian lagi, ada juga yang terbit atau aku publish di platform seperti Webpad Nah, buat Sobat Youtube yang nggak suka baca Tapi pengen ngerti cerita dan pengen diceritain Bisa dengerin di channel ini, karena aku sendiri juga yang akan membacakannya Jadi, buat kamu yang nggak mau baca di Webpad atau di platform lain Bisa dengerin di channel ini ya Mari mendengarkan kelanjutan novel Bersaing di SMA karya Arwen JTB Bagian 22 Anya, kecewa pada Papa Selamat mendengarkan Pukul 9 pagi, Papa mengajak Mama serta Anyala berangkat Mereka bertiga mengenakan pakaian kasual Membuat Anyala berpikir Kalau mereka akan jalan-jalan saat libur Papa memang tidak memberitahu putrinya Kemana tempat tujuan mereka Setelah 20 menit menempuh perjalanan Akhirnya Anyala menyerah untuk berharap Sebab, Papa tidak kunjung masuk ke jalan tol Mungkin, Papa hanya akan mengunjungi tempat yang dekat-dekat saja Benar saja, dugaan Anyala Setelah masuk ke jalan alternatif Papa malah masuk ke jalan kampung Kita mau kemana, Pa? Tanya Anyala penasaran Kesini saja, Anyala Kita bergabung dan bergaul Dengan orang-orang di sini Anyala mengangguk Dia tidak punya pilihan Untuk tidak setuju Beberapa menit kemudian Mereka telah sampai Di suatu balai pertemuan Banyak orang yang datang Dan sepertinya Kedatangan Papa sudah ditunggu Silahkan, Pak Mari lewat sini Sapa salah seorang warga? Anyala dan Mama berjalan di belakang Papa Yang sibuk mengobrol dengan para pria yang menyambutnya Mereka menjelaskan banyak hal Yang tidak Anyala simak Dia masuk ke dalam balai pertemuan itu Lalu membaca spanduk yang terpasang di dinding Asosiasi pedagang pasar regional Kata-kata itu tercetak di dalam ingatan Anyala seketika Sedikit menerbitkan perasaan kecewa Namun Gadis itu tetap bersikap manis Anyala memperhatikan Papa Pria itu begitu hangat dan ramah kepada semua orang Senyumnya Yang jarang sekali Anyala dapatkan Begitu mudah dia berikan kepada orang lain Sesekali Dia pun ikut tersenyum Dan berharap Papa memandangnya Setelah sesi ramah tamah Seiring makin banyak orang yang datang Acara pun dimulai Para pedagang pasar menyampaikan banyak hal Termasuk kendala mereka selama ini Papa menanggapi mereka dengan serius Saya mengerti keadaan Bapak Ibu sekalian Memang akhir-akhir ini keadaan ekonomi kita semakin sulit Sehingga Anyala merasa bosan Dia memainkan sedotan di gelas plastik Sangat bosan Saat mengangkat wajah Saat mengangkat wajah Anyala seperti melihat wajah yang dia kenal Anyala menajamkan penglihatan Anyala menajamkan penglihatan Dia melihat Azka Sedang melambai kepada dirinya Anyala merasa sedikit beruntung Meski tidak tahu untuk apa Ma Ma Bisik Anyala pada mama yang sedang menyimak Bapak Iya Anyala Ma Itu ada teman sekolah Anyala Anyala kesana dulu ya Iya Hati-hati Lewat pintu yang ada di bagian samping Anyala keluar untuk menemui Azka Anyala Kak Ngapain lo disini Azka tertawa mendapatkan pertanyaan itu Sikap Anyala Dengan kadar keramahan yang rendah Adalah sesuatu Yang menyenangkan baginya Mungkin karena Azka mulai terbiasa Lah Gue yang harus nananya gitu Emang? Ya disini kan kampung gue Rumah orang tua gue disini Oh gitu Iya Anyala Noliat babi-babi yang pake peci Itu babi gue Astaga Jadi orang tua lo pedagang pasar Yap Pedagang sayur di pasar Toilet mana ya kak? Yuk ke rumah gue Eh Emang lo mau kemusola cuma anubang pipis Hihih Aska Aska pergi Memaksa Anyala mengikutinya Deket aja kok Anya Iya Rumah keluarga Azka Memang dekat dari balai pertemuan Mereka hanya melewati beberapa rumah Lalu sampai Mereka berdua masuk Ke dalam rumah yang terkesan sepi itu Ruang tamunya menyatu dengan ruang tengah Sehingga terkesan luas Gede juga rumah lo kak Disini biasanya buat milihin sayuran Terang Aska Sambil membuka pintu masuk ke bagian dalam Anyala mengikutinya Dan mereka sampai di dapur Nah itu pintu kamar mandinya Siap Aska menunggu di tempat biasa dia makan Tidak beberapa lama Anyala keluar Udah kak Makasih Mereka berjalan lagi ke bagian luar Duduk Anya Gak usah Alih-alih duduk Anyala justru berkeliling Dia menyimak satu persatu foto Yang terpajang di dinding Perhatian Anyala tertuju Pada sebuah foto Yang menunjukkan Anak kecil yang digendong Seorang pria Ini adik lo Bukan Itu gue waktu masih SD Itu Pas lagi menang lomba silat dulu Duh malu banget Ngapain malu kak Ya gimana Babe orangnya gitu Bangga banget Meski pencapaian anaknya Gak seberapa Waktu lolos seleksi Pasgib aja Babe teriak-teriak Keliling kampung Duh Anyala tertawa miris Lalu dia benar-benar tertawa Melihat foto Aska Menjadi pasgib Tuh kan Lo aja ngetawain Protes Aska Tidak terima Cowok itu bahkan berniat Menurunkan Menurunkan foto itu Gue justru Gue justru iri sama lo Hah Ngaco aja Serius Kalau lo sampe malu Dibanggain Gue malah sampe pengen Setengah mati Bokap gue Jangankan bangga Bilang selamat aja Jarang kak Meski gue juara Kelas Atau pas Gue juara Umum Percuma aja Gak bisa bikin Orto gue Bangga Anyah Beneran kak Bahkan karena gak lulus Jadi pasgib Di tingkat nasional Mereka marahin gue Orto gue kak Mereka gak terima Kalau gue cuma Sampai tahap provinsi Aska menarik Pergelangan tangan Anyala Meskipun awalnya Cewek itu menolak Tetapi dia Akhirnya menurut juga Aska mengajak Anyala Untuk duduk Di teras Pohon-pohon Yang tumbuh Di halaman Membuat Sejuk suasana Di depan rumah Aska Yah Kayaknya Nga Ide ngajak lo Kesini Salah deh Enggak kok Anyah Apa Gue Minta maaf ya Tentang yang kemarin Oke Hah Lo gak marah Enggak Jujur Gue juga gak Niat kayak gitu Itu gue Spontan aja Yah Aduh Anyalah Melirik Aska Dengan ekspresi Heran Ya udah kak Udah kejadian Mau gimana lagi Ya tapi Gimana Anya Gue Ngerasa Bersalah Sama lo Hmm Ya walaupun Jujur Gue gak nyesel Juga Ucap Aska Dengan lebih tenang Sementara Aska Kelabakan Dengan perasaannya Anyalah Malah sebaliknya Dia diam Menyimak Dan tidak Menunjukkan Reaksi Apa-apa Ya udah Kalau emang Lo gak marah Gue boleh Nanya dong Ya boleh Gimana Perasaan lo Saat Gue Cium Kemarin Gak Ngerasa Apa-apa Kak Eh Lo gak Ngerasain Gimana Gitu Geli Cicik Atau Apa Secar Aska Frustasi Enggak Aska Aska Diam Memandang Cewek Di sebelahnya Anyalah Benar-benar Aneh Tidak Aska Meralat Kata Aneh Dalam Otaknya Menjadi Dingin Sangat Dingin Mungkin Definisi Ikan Mati Yang Beku Adalah Paling Pas Untuk Anyalah Tapi Kak Ya Jawab Aska Kaget Emang Tadinya Gue Mau Marah Gue Pikir Lo Udah Nyuri Ciuman Pertama Gue Terus Gue Mikir Lagi Kayaknya Itu Gak Bisa Dibilang Ciuman Pertama Juga Jadi Yaudah Ya Gue Bersyukur Dan Berterima Kasih Banget Kalau Lo Gak Marah Anyat Abang Teriak Seorang Anak Kecil Berlari Menuju Aska Ini Bener Gak Bang Coba Abang Lihat Aska Memeriksa Buku Tugas Lalu Dia Tersenyum Sambil Mengusap Kepala Anak Laki-laki Itu Bener Semua Hebat Makasih Abang Anak Itu Menyadari Kehadiran Anyala Dia Tersenyum Pada Anyala Seolah Mereka Saling Kenal Lalu Sesuatu Yang Hangat Mengalir Di Dalam Diri Anyala Sesuatu Yang Membuat Anyala Merasa Sangat Baik Tetapi Sakit Pada Saat Yang Bersamaan Kuina Sering Main Kesini Gak Pernah Anya Apa Hubungan Kalian Buruk Gara-gara Kejadian Kemarin Haduh Dah Lah Anya Males Kue Bahasnya Malah Marah Gerutu Anyala Yang Bingung Dan Kesal Bersambung Wah Makin seru Ceritanya Ya Sobat Youtube Simak Terus Kelanjutannya Tinggalin Comment Yuk Dan Bantu Subscribe Supaya Mimin Semangat Uploadnya Sampai Jumpa Sampai